Empat belas, empat buah bola dijatuhkan dengan masa, ketinggian, dan kecepatan pantulan sebagai berikut. Jika percepatan gravitasi sepuluh, hubungan impuls masing-masing bola dinyatakan, berarti ini ada V aksen. Impuls hubungannya apa? Impuls dengan, oh iya, ini berarti kan ada HA nih. Ini ada V, ini bisa nyari, nyari apa nih, nyari V awal ya, V aja, berarti kita cari V aja dulu ya. V A, V A itu adalah akar 2G kali HA, berarti 2 kali 10 HA kita adalah, jadiin ke meter ini kali 0,8 ya. Jadinya ini adalah 16, akar 16 adalah 4, oke, dapat kita V A 4 ya, 4 meter per second. Kemudian yang PB lagi, PB 2G kali HAB, berarti 2 kali 10 HAB kita jadikan ke meter 1,25. Sama dengan, berarti 20, ya, berarti 25 ya, 1,25 kali 20 itu adalah 25 ya, akar 25 yaitu 5 meter per second. Nah, dapat kita V B, oke, kemudian EC lagi ya, EC sama dengan 2 kali G kali HAB, berarti 2 kali 10 HAB kita 1,2. Berarti jadinya, akar 24 ya, akar 24 ya, akar 24 berapa? Akar 24 itu kan 8 kali 3, ya kan, 8 kali 3, berarti, kita berkoma aja ya, kita buat 8, akar 24. Akar 24 adalah 4,89, 4,9 aja kita ambil ya, meter per second, 4, nih. Nah, dapat kita V C ya, V C. Kemudian lanjut, nyari V D ya, ini kita batasin, V D sama dengan akar 2GHD, jadi 2 kali 10 HAB kita adalah 1,6. Jadi, jadinya, 2 kali 10 kali 1,6, 0, eh, enggak lah, 16, 16 kali 2 ya, 16 kali 2 itu adalah 32. Nah, akar 32 berapa? Akar 32 itu sekitar 5,66 ya, 5,66. Oke, jadi dapat V D ini kan, ini yang, ini apa ya, kecepatan awal ya, ini adalah kecepatan awal, alias V aja. Nanti kita bandingkan dengan V AdSense. Karena di sini impuls, impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Nah, jadinya kita cari perbandingan aja ya, delta P A banding delta P B banding delta P B banding delta P C banding delta P D. Jadi, M A kali delta P A banding M B kali delta P B banding M C kali delta P C banding M D kali delta P D. M A ini, enggak usah kita ubah, karena kan nanti bisa dicoret gitu ya, 250, atau kita ubah aja deh. Oke, jadiin ke gram 0,25, delta P A itu adalah 2 dikurang 4 ya, banding M B 0,22, delta P B itu adalah 2,5 dikurang 5. Banding M C, M C 0,225 dalam kurung 2 dikurang 4,9 ya, 4,9. Yang D nya, banding M C 0,21 dalam kurung 2,25 dikurang 5,66. Oke. Nah, jadinya ini kan min, ini kan min 2 nih, 0,25 kali min 2 banding 0,22 kali 2,5 dikurang 5, itu min 2,5 banding 2 dikurang 4,9. Nah, gitu ya, kita kalikan lagi ya, 0,25 kali 2,5 dikurang 5,66, 3,41. Nah, gitu ya. Oke, kita kalikan lagi ya. 0,25 kali 2, ini dapatnya 0,5 banding 0,22 kali 2,5, 0,55 banding 0,25, eh 0,25, ya kan. 0,225 kali 2,9 yaitu 0,6525 banding 0,21 dikali 3,41 adalah 0,7161. Jadi, min-min nya bisa dicorekkan habis gitu. Habis, ini kan min semua nih, min, min, min habis gitu ya, jadi hasilnya positif. Nah, berarti, impuls yang terbesar, dia ditanyanya masing-masing bola. Nah, artinya I1 kecil dari I2, kecil dari I3, kecil dari I4. Nah, ya, jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, ya. Nah, lihat kan di sini, ini dia. Jadi, yang paling kecil itu I1, sampai ke yang terbesar I4. Ingame. Kempari. Nah. Selamat menikmati